Intro Halo adik-adik Kembali di rumah ceria Aku pemimpin masa depan Bersama dengan Kak Panyi Kita akan belajar secara online Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Tuhan sangat baik kepada kami Hari ini kami mau melanjutkan pembelajaran online kami Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa Amin Nah untuk adik-adik kelas sedang Hari ini Kakak mau mengajarkan kalian mata pelajaran IPA Yaitu materinya penggolongan hewan Masih melanjutkan materi 2 minggu yang lalu Kalau 2 minggu yang lalu kan kita sudah belajar penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya dan juga jumlah kakinya Nah hari ini kita akan melanjutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan penggolongan hewan berdasarkan cara bergeraknya Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini Sebelumnya kita sudah belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya dan juga jumlah kakinya Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan penggolongan hewan berdasarkan cara bergeraknya Hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibedakan menjadi 3 golongan Yang pertama Hewan pemakan hewan lainnya disebut dengan karnifora Yang kedua Hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora Yang ketiga Yang ketiga Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain disebut dengan omnivora Apakah kalian tahu contoh-contoh hewan karnifora, herbivora, dan omnivora? Kali ini kita akan membahas satu persatu Yang pertama Contoh hewan pemakan daging atau karnifora Contohnya ada kucing, harimau, singa, dan lain sebagainya Yang kedua Contoh hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora Ada kambing, kerbau, sapi, kelinci, dan lain sebagainya Yang ketiga Contoh hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan yang disebut dengan omnivora Contohnya seperti kalong, tikus, monyet, dan lain sebagainya Sekarang kita masuk ke penggolongan hewan yang terakhir Yaitu penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya Hewan berdasarkan cara geraknya dapat dibedakan menjadi tujuh golongan Namun pada pembahasan kali ini Kita akan membahas lima saja terlebih dahulu Yaitu Hewan yang bergerak dengan berjalan Terbang Berenang Melata Dan melompat Yang pertama Contoh hewan yang bergerak dengan cara berjalan Ada ayam Angsa Kuda Gajah Dan lain sebagainya Yang kedua Hewan yang cara bergeraknya dengan terbang Terbang artinya menggunakan sayapnya Untuk bergerak Antara lain Ada kupu-kupu Burung Kumbang Belalang Capung Dan lain sebagainya Yang ketiga Hewan yang cara bergeraknya dengan berenang Berenang menggunakan siripnya Antara lain seperti ikan paus Ikan lumba-lumba Dan beberapa jenis ikan lainnya Yang keempat Hewan yang melata Melata merupakan cara bergerak dengan menggunakan perutnya Antara lain seperti ular Cacing Dan buaya Yang terakhir atau yang kelima Contoh hewan yang melompat Antara lain ada katak Kelinci Kanguru Dan lain sebagainya Oke adik-adik Itu tadi materi kita untuk minggu ini Maka selesai sudah materi tentang penggolongan hewan untuk kelas sedang Yang pertama penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya Yang kedua berdasarkan jumlah kakinya Yang ketiga berdasarkan jenis makanannya Dan yang terakhir berdasarkan cara bergeraknya Nah seperti biasa Kapan ini akan memberikan kalian tugas Lalu kalian kerjakan Dan jangan lupa ya Untuk kirim ke kakak-kakaknya masing-masing Oke sampai ketemu minggu depan Bye-bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax